Pelaku pencurian sepeda motor diamankan oleh tim gabungan Macan Kalsel saat sedang asyik bermain judi online. Nah mungkin gimana nih pikirannya si manusia ya broensis? Nih lontong mencuri sepeda motor beserta dengan anak dari korban pencurian sepeda motor. Yang mana nantinya si anak ini malah dibuang di pinggir jalan sama pelaku. Elah bro, semua dosa aja lu embat, nyulik anak, judi, curanmor. Gue gak bisa berkata-kata bro. Ini dia, reputan. Mendapatkan informasi telah terjadi tindak pencurian dengan pemberatan di Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Macan Kalsel langsung bergerak setelah mendapatkan atensi untuk membantu pengejaran yang dilakukan Jatan Ras Polres Hulu Sungai Selatan. Setelah mendapat sedikit arahan dari Kasubit Jatan Ras Polres Hulu Kalsel, kompol awaludin siap, tim langsung bergerak menuju lokasi terduga pelaku. Pencurian sepeda motor berikut barang berharga lainnya dan membawa kabur atau menculik anak selaku pemilik kendaraan tersebut. Menurut informasi lapangan pelaku sedang berada di salah satu warnet di kota Banjarmasin. Benar saja di salah satu warnet, Tim Macan Kalsel mendapati seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai, sedang asik bermain judi online. Terima kasih telah menonton. Kenapa? Kenapa? Belum mengatakan. He? Belum mengatakan. Sudah didikah? Keden yang dibuka. Keden yang dimuka itu. Keden yang dimuka itu. Karin SAAN. Harusnya dimuka? Jangan. Orang mana? Orang klien. Klien? Klien yang dimuka apa? Keden yang kebuka apa? Keden yang kebuka nih? Terima kasih. Caf對不對. Tunggung dari Fadi. Terima kasih. 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 Ikan berapa? Kalau kader sebagi dua Ikan berapa? Ikan dapat berapa? Banyak siapa dapatnya, banyak siapa? Banyakinya, berarti Ikan dapat berapa? Kalau banyakinya Ikan dapat berapa? Berapa? Dijual berapa harganya? Berarti tolong. Ikan mobil, pakai baju. Ya, HP-nya lagi nih. Lana-lana sampai esok subuh ya, kader dapat. Kenarannya Dayat di depan mana? Saya nggak tahu namanya. Lana nggak? Saya nggak tahu namanya. Lana nggak tahu namanya. Jadi, Lana nggak tahu namanya Dayat. Hikam kariru kiyo ini siapa namanya? Tim yang dibagi akhirnya mengamankan pelaku Dayat. Sebelumnya pelaku utama sempat menyebut rekannya bernama Lana. Kesalahan nama yang diberikan sempat membuat petugas kesulitan. Saat dipertemukan, kedua pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kesubungan dengan adanya kasus pencurian dan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Pores Hulus Sungai Selatan. Kemudian, adanya kejadian tersebut. Dayat Tandras Pores Hulus Sungai Selatan berhasil mengamankan para pelaku dimaksud. Setelah di backup oleh Resmob Macan Kalsel. Ada pun untuk kronologi singkat dari kejadian tersebut, yaitu awalnya pelaku ingin meminjam motor milik korban. Namun, ditolak langsung oleh korban. Saat korban melaksanakan sorat maghrib, pelaku nekat membawa motor beserta anak korban yang masih balita. Selanjutnya, para pelaku dibawa ke Pores Hulus Sungai Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa kembali ke Pores Sungai Hulus Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi terus mengembangkan kasus ini, karena diduga Ahyar juga melakukan aksinya di beberapa tempat lainnya. Terima kasih telah menonton!